Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melinda Di video kali ini saya mau membuat brownies dessert box Sebelum kita ke videonya, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya Pertama-tama kita akan membuat layer pertamanya Nah ini saya menggunakan 1 butir telur Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir Lalu tambahkan 1,4-1,5 sendok makan SP Mixer dengan kecepatan tinggi sampai kental putih bergejak Nah ini membutuhkan waktu 5-10 menit Kemudian kita tambahkan 1 bungkus coklatos Dan sebelumnya kita cairkan dengan air hangat Mixer dengan kecepatan rendah sampai semua coklatnya tercampur merata Kemudian masukkan susu kental manis yang sudah dicampurkan dengan 100 ml air putih Kalian boleh pakai susu kental manis yang putih atau yang coklat Lalu dimixer dengan kecepatan rendah sampai semuanya tercampur Tambahkan 5 sendok makan tepung terigu dan ayak terlebih dulu Mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai semua adonannya tercampur merata Tambahkan 1 sendok makan coklat buah Campurkan dengan spatula sampai semua coklatnya tercampur merata Tambahkan 2 sendok makan minyak sayur dan campurkan lagi Masukkan ke dalam loyang yang alasnya sudah dioleskan mentega dan tepung terigu Lalu tatakan untuk mengeluarkan udara di dalam adonan Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih 15 menit Kemudian kukus adonan kurang lebih 20-30 menit Jangan lupa untuk membungkus tutupannya dengan menggunakan kain bersih Setelah 20 menit kita tes dengan menggunakan tusuk sate Nah kalau sudah kering dan tidak ada yang basah berarti adonannya sudah matang Lalu diangkat dan dinginkan sebentar Setelah dingin kita potong pinggirannya agar browniesnya mudah dikeluarkan Kemudian potong browniesnya dan masukkan ke dalam cup-cup yang sudah disiapkan Nah ini dia hasilnya jadi 3 cup seperti ini ya Satu cupnya diambil dari pinggiran-pinggiran brownies yang sudah dipotong Untuk layer kedua saya menggunakan whipped cream homemade Dan proses pembuatannya sudah saya upload di video sebelumnya Ini sisa whipped cream yang saya pakai saat membuat boba Ratakan dengan menggunakan spatula Sekarang kita akan membuat layer ketiganya Masukkan susu UHT 200 ml Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Dan sebelumnya larutkan dengan sedikit air atau susu yang sudah dimasukkan tadi Diaduk-aduk sampai sedikit mengental Kemudian masukkan 100 gram coklat batang atau di sisi Aduk-aduk sampai semua coklatnya larut Setelah semua coklatnya larut Matikan konfornya dan masukkan 1 sendok makan margarin Diaduk-aduk sampai mentega atau margarinnya larut ke dalam adonan coklat Setelah selesai tidak usah didinginkan dan langsung ditaruh ke dalam cup yang sudah disiapkan Masukkan layer ketiganya secara perlahan-lahan Dan terakhir Masukkan topping sesuai selera Saya pakaiannya choco chips dan keju Kemudian kita tutup dan masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 4 jam atau semalaman agar rasanya lebih enak Nah ini dia hasilnya guys Brownies dessert box Selamat mencoba ya Dan jangan lupa like dan komen jika kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa di subscribe Tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di next video Dadah 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 Terima kasih telah menonton!